berdasarkan hasil penelusuran bagian hukum setda Tanjung Jabung Timur berkas gugatan jembatan warasabak yang dilayangkan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih berada di pengadilan negeri Batam tanpa ada proses pelimpahan ke pengadilan tinggi pekan baru Bupati Tanjung Jabung Timur Romy Haryanto kecewa perkembangan gugatan jembatan warasabak yang dilayangkan ke pengadilan negeri kelas 1 Batam ternyata hingga kini hasil putusan berkas gugatannya tidak kunjung dilimpahkan ke pengadilan tinggi pekan baru Hal ini terkuat dari hasil penelusuran tim hukum setda Tanjung Jabung Timur Sekira satu tahun berkas putusan yang isinya menolak hasil gugatan tidak kunjung diserahkan oleh panitera ke pengadilan tinggi pekan baru Padahal penggugat dalam hal ini pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih memiliki hak melanjutkan banding ke pengadilan tinggi pekan baru Romy menuding ada ketidakberesan proses hukum ganti rugi jembatan warasabak Romy menegaskan pihaknya tidak tinggal diam untuk menuntaskan proses hukum ganti rugi jembatan warasabak tersebut Romy telah menginstruksikan kepada tim hukum mengiring berkas putusan pengadilan agar sampai ke pengadilan tinggi pekan baru dan masuk dalam daftar di pengadilan tinggi pekan baru Eko Wijaya, Cek TV melaporkan Terima kasih telah menonton!